Intro Kita lanjut ke slide 8, Mas Patulan. Peserta pesantara Ramadan dan pemirsa dimanapun berada, hadis ini untuk memberi semangat pada kita tentang masalah cita rasa ibadah tadi dan kaitannya dengan haus dan lapar. Cita rasa ibadah dan kaitannya dengan haus dan lapar dan hubungannya dengan peserta nafas. Maksudnya ini hadis kutsi. Dari Abu Rahman dan Huya berkata, Rasulullah SAW bersabda, semua amal anak Adam, pahalanya dilipat kandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya, sampai 700 kali lipat. Allah semua telah berfirman, tentu dalam hadis kutsi, kecuali puasa, sebab puasa itu milikku dan aku yang akan membalasnya. Ia telah meninggalkan syahwat dan makanannya, termasuk minumannya, demi aku. Pemirsa dan peserta pesantara Ramadan yang dimakan Allah SWT, ini kita dalam konteks taziatunafas, tidak hanya fokus pada masalah pelipatan pahala, tapi perhatikan dengan baik di sini ya. orang meninggalkan syahwatnya, orang meninggalkan makan, orang meninggalkan minum, tapi demi dan karena Allah. Wah ini cita rasa taziatunafas yang luar biasa ini, demi Allah SWT. dan karena orang itu melakukan itu demi Allah SWT, semakin terasa lagi nuansa cita rasa ibadah dan tazkiahnya adalah bahwa puasa itu milik Allah SWT. Rahasianya itu ada pada Allah SWT, termasuk rahasia pahalanya. Kalau amal-amal ibadah yang lain, kita baca Quran, kita sholat, itu kita tahu kira-kira akan dapat pahala berapa. 10 kali lipat, 700 kali lipat, atau lebih dari itu, tapi angkanya bisa dibayangkan. Tapi untuk puasa ini, pelipat gandaannya itu rahasia ilahi. Bergantung tentu dengan kualitas pelaksanaan puasa kita. Nah manakala orang berpuasa menyadari fakta dan realitas spiritual seperti ini, wah ini suasana ibadah, suasana tazgatunafas yang sangat luar biasa. Oke, kita lanjut ya, selai 10, tadi ada pengulangan soalnya. Puasa dan taqwa. Ini poin berikutnya nih ya. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183, selai 11 ya. Ya, yaladina amanu, kutiba alaikum usiyam, kama kutiba ala alladina min qabalikum, la'allakum tattaqun. Ini sudah sering dibahas, tapi saya hanya ingin menggaris bahwa bahwa la'allakum tattaqun. Di sebagian kitab-kitab tafsir, itu tattaqun amada, tattaqun apa gitu ya. Tattaqun itu kan menjadikan sesuatu antara diri kita dengan sesuatu yang lain. Itu makna bahasanya. Di sebagian kitab tafsir itu disebutkan tattaqun amada itu membentengi apa? Itu disebutkan misalnya membentengi neraka, ada juga membentengi azab Allah. Tapi sebagian tafsir lainnya membiarkan tidak mendefinisikan tattaqun amada itu. Mada itu tidak didefinisikan. Dibiarkan tetap terbuka, open seperti yang ada di ayat ini. La'allakum tattaqun. Supaya kita sebagai pelaku puasa ini bertakwa. Sehingga sering dibahasakan oleh penceramah itu untuk mencapai tingkatan dan derajat muttakim. Tapi konteks ini saya mengajak peserta Romantan dan juga pemirsa untuk justru menghayati taqwa sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh puasa ini. Apa itu taqwa? Ada definisi atau bukan definisi, keterangan menarik tentang apa itu taqwa di serat 12. Keterangan menarik tentang taqwa itu seperti ini. Apa itu taqwa? Taqwa adalah Kepekaan nurani Perasaan yang transparan Wah, ini kan? Wah, khasyiatun mustamirrah Kekhawatiran tanpa henti Wah, hadharun da'im Kewaspadaan yang terus menerus, yang kontinu Wah, tawakkin li aswak Tawakkin li aswak Dan kehati-hatian ekstra Agar tidak tersentuh duri Nah, titik-titik itu biasanya ada kalimat yang dipotong Memang duri apa? Aswakir rogo ibi wa sahawat Duri keinginan da' sahawat Wa aswakil matomi'i wal matomi'hi Duri ketamakan dan duri obsesi Manusia ini tamak Nyaris tanpa henti Obsesinya juga tidak bisa stop seakan-akan Nah, itu sebenarnya juga mengandung duri-duri yang berbahaya Nah, yang namanya taqwa itu Dia ada semacam sensitifitas Wah, ini sudah duri ini, gitu Wa aswakil makhawifi wal hawajisi Duri ketakutan dan kecemasan Wa aswakir roja'il kharib Duri harapan pangsu Wal khawfi'il kharib Dan ketakutan palsu juga Ketakutan mimman layam liku naf'an waladhorro Kepada pihak yang tidak perlu ditakuti Wa aswakir roja'il kharib Dan puluhan duri-duri lainnya Jadi, yang menarik di sini adalah hasasiyah Taqwa itu adalah kepekaan, transparan Khawatir yang tanpa henti dan terus-menerus Waspadai yang terus menyala On terus tidak pernah off Wah, itulah taqwa Nah, keterangan tentang taqwa seperti ini Diambil dari dialog antara Umar ibn Khattab Rontanahu dengan Ubay bin Ka'ab Ubay bin Ka'ab Rontanahu Anhumah Suatu kali Umar ibn Khattab bertemu dengan Ubay Dan meminta ilustrasi tentang apa itu taqwa Maka Umar bertanya, wahai Ubay, apa itu taqwa? Maksudnya, bukan Umar tidak tahu Tapi Umar ibn Khattab minta ilustrasi taqwa dengan pendekatan Atau mukorobah atau apa namanya Approaching yang berbeda Approaching yang berbeda ya Kata Ubay Umar, pernahkah kamu berjalan di tempat yang banyak durinya? Kata Umar sering Kata Ubay lagi, apa yang kamu lakukan? Kata Umar, saya akan sangat waspada dan bertindak ekstra hati-hati Nah, kewaspadaan dan ekstra hati-hati Kata Ubay, itulah taqwa Itulah taqwa Kita lanjut Di surat al-Arafya 201 Allah berfirman A'udhu bila minasyur ta'an al-jim Innal ladhina taqaw ila masahum ta'ifun minasyur ta'ifun Tadakaru fa'ilah hum mubesirun Ini terjemahnya, saya tidak mengikuti terjemah resmi Saya ubah sedikit ya Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa Bila mereka tersentuh oleh lintasan dari setan Baru tersentuh atau tersenggol Wah ini, ini lintasan setan ini ya kan Apa yang terjadi yang namanya orang taqwa itu? Mereka ingat pada Allah, langsung sadar Tadakaru Sadar, ingat pada Allah SWT Fa'ilah hum mubesirun Maka ketika itu juga karena ingat Mereka melihat-lihat kesalahan-kesalahannya Peserta santren Ramadan online dan pemirsa dimanapun berada Jadi, seperti inilah ya Begitu tersenggol itu kepekaannya langsung nyetrum, on gitu Nah, itulah yang dimaksud dengan taqwa itu Nah, kepekaan yang selalu on seperti itu Atau kewaspadaan yang ekstra Seperti dalam gambaran Ubeben Kaab dan jawaban Umar Mulkatab itu Yang kayak itu, yang seperti itu dibentuk Atau terbentuk secara perlahan Tapi pasti pada diri kita melalui ibadah namanya puasa Melalui ibadah namanya puasa Ya, gambarannya penjelasannya begini Ini kan nanti menjelang maghrib Jam kita itu umpamanya hari ini Umpamanya ya Maghribnya jelas jam 17.46 umpamanya Ya Di jarum jam kita itu sudah 17.46 Tapi kita belum dengar adhan dari yang lain Kita masih, jangan, jangan, jangan Belum ada adhan Nah, gitu ya Ini kan pendidikan yang kayak begini nih Pendidikan proses tajikatu nafas Kepekaan agar Jangan sampai kita terkena duri pelanggaran Duri pelanggaran melanggar puasa itu Ya kan Begitu juga pada saat sahur Begitu juga pada saat sahur ya Jadi, uh, hati-hati cepetan segera-segera Mumpung belum masuk waktu Ayo segera-segera Tidak ingin kita itu tersentuh pelanggaran masuk Waktu pajar Ini kan namanya kepekaan yang luar biasa Ini kepekaan yang sifatnya materi ya Materi Nah, yang diharapkan dari perpuasa itu Dari perpuasa Itu kepekaan-kepekaan seperti itu Bukan hanya aspek materi Maghrib Dan aspek materi imsat Atau subuh ya kan Tapi Terhadap Duri-duri larangan-larangan yang lain Sahwat-sahwat yang lain Seperti dikatakan dalam Sait Kembali ke slide 12 ya Pada slide 12 tadi Bahwa Ada macam-macam duri yang bisa menyentuh Dan melukai kita Mengganggu sisi-sisi Kejiwaan dan hati kita Nah, itulah yang diasah Demikian rupa oleh Ibadah puasa Dan khususnya adalah puasa Ramadan Selama 30 hari Oke Itu puasa dan takwa Slide 15 Mas Patlan Ya, puasa dan sabar Kemarin waktu kita sholat Kita menyinggung tentang Wasta'inu Bissoberi wassalah ya Nah, sabar ini juga Satu Tingkatan Proses tersikiatun nafas Sangat luar biasa Dan ternyata Seperti apa gambaran puasa Dalam konteks sabar ini Slide 16 ya Kita tahu sabar ada Macam-macam ya Paling tidak ada tiga Sabar untuk tetap komitmen Menjalankan perintah Allah Yang kedua Sabar untuk tetap komitmen Meninggalkan larangan Allah Dan juga sabar Untuk bertahan Melakoni kodok dan kodar Allah S.W.T Yang seringkali dirasakan Sebagai ujian dan cobaan Dan rasanya juga tidak enak Nah, yang menarik adalah Orang yang berpuasa Dia sedang menjalankan Tiga jenis kesabaran ini Secara sekaligus Ya Peserta dan pemirsa Dimanapun berada Yang dimilakan Allah S.W.T Jadi Orang yang sedang berpuasa itu Tiga jenis sabar itu Berjalan sekaligus pada dirinya Kok tidak bagaimana Mau-maunya Mau-maunya Orang dalam keadaan lapar Begini Ya kan Kok mau gitu lah Nah, kenapa mau Nah, ini dalam rangka Bersabar melakoni Perintah Allah S.W.T Udah Udah dalam lapar Lemes begini Tiba-tiba ada makanan Ada minuman Bahkan ada kesempatan Untuk mencuri Nah, menarik juga Puasa ini ibadah yang paling gampang Dicuri Paling gampang dicurangi Ya, kita ngumpet sebentar Minum Bahkan makan Kita lap Selesai Udah Siapa yang tahu Malaikat mencatat lah Tapi Kenapa orang mau Melakoni seperti itu Meninggalkan makan Meninggalkan minum Padahal ada kesempatan Untuk melakukan pelanggaran Ya, namanya Bersabar Komitmen meninggalkan Larangan Allah S.W.T Nah, udah gitu mau-maunya lapar Lemes Ya, ini kan Kodok dan kodar Yang kita Kita ikut Ikut terlibat Dengan niat Gitu istilahnya Lemes, capek, lelah Dan sebagainya Itu kita pilih lakon itu Dan kita jalanin Dengan penuh kesabaran Nah, tiga jenis sabar ini Tiga-tiganya Ada pada ibadah puasa Maka pada saat orang itu Berpuasa Betul-betul memang Jiwanya sedang Disucikan Sedemikian rupa Melalui Tiga jenis Kesabaran ini Peserta Pesantren Ramadan Dan juga Pemirsa Di mana baru berada Ada jenis kesabaran yang lain Saat orang berpuasa itu Ya, slide 17 Ya Slide 17 InsyaAllah sebentar lagi ya Rasulullah Rasulullah Bersabda An-Nabi Rasulullah Rasulullah S.W.T Maqala Asyiamu Junnatun Falayar Futwalayajhal Wa'inimru'un Kotalahu Ausatamahu Falayakul Inni So'imun Marotain Ya Marotain Dari Abu Rahman Bahwasannya Rasulullah Bersabda Berpuasa itu Ibarat perisai Oleh karena itu Janganlah Seseorang Berkata kotor Jangan pula Bertindak bodoh Tanpa perhitungan Dan jika Seseorang Memeranginya Atau Mencacinga Mencacinga Tidaklah Ia berkata Saya ini Berpuasa Saya ini Berpuasa Ini bentuk Kesabaran yang lain Yang luar biasa Jadi Ya Peserta Bapak Ibu Dimanapun berada Begitu kita puasa Wah Perisai ini Dipasang Ya kan Begitu mulut kita Mengeluarkan kata-kata yang kotor Atau corok Atau tidak patut Atau tidak sopan Oh aku lagi puasa Ini kan Proses Tajikatunapes Penyucian jiwa Yang luar biasa Dengan kendali Seperti itu Lalu Ya jahat Bertindak bodoh Ini bodoh Ini bukan bodoh Tidak tahu apa Tapi Kata-kata jahil Dalam bahasa Arab itu Kadang-kadang konteknya Tidak tahu Kadang-kadang konteknya itu Tidak memperhitungkan akibat Nah ya jahat disini itu Berbuat bodoh Dalam arti Tidak memperhitungkan akibat Wah Kita pikir dulu Timbang dulu Nanti Efeknya atau dampaknya Seperti apa Ini orang puasa itu Kendalinya seperti itu Ini kendali Tajikatunapes Luar biasa Dan bahkan Kalau ada yang memprovokasi Memprovokasi Memperpuasa Dengan cara memerangi Menjak berkelai Atau mengajak Berperang Atau mengajak gelut Dan sebagainya Nah Atau ada yang mencacimaki Tapi tentu yang dimaksud adalah Pendekatan perorangan disini Kita tetap ingat Aku lagi puasa Mungkin nanti ada yang bertanya Tapi kan pernah Romandun dulu Perang badar Yaitu kan sudah sampai ke tingkat Kesimpulannya memang Sudah harus perang Artinya Sudah berusaha Mengendalikan diri Tapi Pelawan masih Ngeyel Sudah dilayani Dilayani saja Tapi tetap Dengan spirit Bahwa berperang ini Bukan dalam kontek Bukan dalam kontek Melampiaskan amarah Personal Atau individu Tapi Dalam kontek Membela Agama Allah SWT Yang dimaksud Adis ini adalah Kontek Mengekspresikan Kemarahan Atau nafsu amarah Sifatnya personal Terakhir sebagai penutup Seperti apa Gambaran puasa Dengan tas kata nafas Setelah 18 Ya Maksara syabab Manistatu aminkumul ba'ata Faya tazawaj Fa innau agaddu lil basari Wa ahsari lil farji Wa man lamnyastati Fa alihi bisawm Fa innahu lahu wijah Ya Peserta Peserta Ramadhan Yang dimakan Allah SWT Khususnya yang masih muda-muda ini Ya Mohon maaf nih Mohon maaf Yang namanya anak muda itu Pikirannya kan Waduh Pikirannya kalau belum nikah Ini ngelantur Kemana-mana Ya kan Nah pikiran ngelantur Kemana-mana Kadang-kadang itu ngelanturnya Itu ngeres Pikiran ngeres itu kan Pertanda bahwa Jiwanya itu tidak suci Belum mengalami Atau belum diproses Tazkiah Ya kan Makanya munculnya ngeres Kotor Kotor Nah Rasul-Rasul memberikan Memberikan saran Yang kaitannya dengan puasa ini Kalau belum mampu menikah Mampu itu kan Mungkin belum ketemu jodohnya Termasuk kan mampu di situ Ya Jadi sebenarnya Secara finansial Mampu Tapi belum ketemu jodohnya Jadinya tidak mampu Maka solusinya Supaya pikiran tetap bersih Ya kan Ya disuruh berpuasa Wa malamnya setatik Fa'alaihi bisawm Fa'innahu lahu wijah Ya Pesertanya yang diberikan Masalah seperti inilah Ya sedikit Yang bisa saya gambarkan Puasa sebagai sarana Tazkiah tenafas Ya Bahwa memang Dengan cara berpuasa ini Kita sedang menjalani Satu wasilah Proses Untuk penyucian jiwa kita Semoga dengan ibadah puasa Kita semua termasuk Hamba-hambanya yang Tersucikan jiwanya Amin Ya Rabbul Alamin Itu yang bisa saya sampaikan Kalau yang bisa saya minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!